Hai guys, senang ketemu kembali bersama Travel Tabitha. Kali ini kita akan jalan-jalan ke Yogyakarta, ke Suraloka Zoo. Oke guys, kita sedang dalam perjalanan menuju Suraloka Zoo. Kebun binatang Suraloka adalah wisata keluarga yang baru saja dibuka di tahun 2022 ini. Lokasinya terletak di daerah Kaki Gunung Merapi, tepatnya di Jalan Boyong No. 97, Kaliurang, Hargo Binangun, Pagem, Sleman, Yogyakarta. Sebagai tempat wisata baru, kebun binatang ini menawarkan berbagai hiburan menarik dan fasilitas lengkap. Suraloka Zoo mematok harga tiket masuk Rp30.000 per orang, jam bukanya mulai 9 pagi sampai 4 sore. Suraloka Zoo dilengkapi dengan beragam koleksi hewan jinak dari berbagai belahan dunia. Kita bisa melihat hewan-hewan yang unik, lucu, dan rata-rata aman untuk berinteraksi dengan anak-anak. Di sini salah satu daya tarik bagi pengunjung adalah kita dapat berinteraksi langsung dengan hewan. Anak-anak diperkenalkan langsung dengan hewan-hewan jinak. Di sini kita juga bisa menaiki kuda poni. Tinggi kudanya hanya sekitar 1 meter. Ada Cisco, ada Lucrezia, dan semua kuda ini bisa dinaiki dan aman untuk anak-anak. Di sini ada juga koleksi berbagai hewan lain seperti burung, kada, ayam-ayam yang unik, bebek, angsa, kambing, kalkung, burung onta, iguana, bahkan hewan reptil berbahaya seperti ular juga ada. Kita bisa memegang dan menggendong sambil dibantu oleh pawangnya, jadi aman. Nah ini dia guys, bapaknya sudah ambil ularnya. Gede banget. Nah ini berani banget buciknya. Tak hanya sebatas melihat di dalam kandang, kita juga dapat masuk ke rumah burung raksasa. Di sini burung-burung terbang bebas dan tidak terikat di dalam kandang. Teman-teman bisa bebas mendengar meriah suara burungnya. Di sini juga ada indoor playground. Wow, banyak sekali mainan-mainannya. Di sini juga ada angsang-angsangnya, ada putih dan hitam. Berbagai rides atau mainan yang dapat dinaiki seperti kereta api mini juga ada. Tersedia beragam keseruan yang ada di tempat ini. Kalau menurut aku sih, adik-adik kecil wajib untuk berkunjung ke sini. Lihat guys, di sini juga ada kolam-kolam bersama air mancurnya. Keren banget. Nah di sini juga ada patung-patung dinosaurus guys. Di sini juga ada patung telurnya. Kita bisa foto di dalam, foto di sebelah dinosaurusnya. Nah sekarang kita akan ke kandang burung yang lain. Coba lihat guys, di sini burungnya banyak sekali dan pada jinak-jinak. Nah di sini kita bisa foto-foto sambil memegang burungnya. Nah di sini kita bisa foto-foto sambil pegang burungnya juga bisa. Wow ini kandangnya cukup luas, jadi serasa kita berada di alam bebas. Yang di sini rumah-rumah kelinci. Kalian di sini rumah berumur pati yang terbang bebas. Di sini juga ada outdoor playground. Kita bisa mainin ayunannya. Ada jingkla-jingkli. Di sini juga ada prosotan. Nah di sini juga ada high rope dan flying fox. Untuk wahana ini, tinggi minimal anak harus 130 cm dan berat maksimal 70 kg. Nah di lantai 2 juga ada game augmented reality interaktif. Harganya Rp 25.000 per orang. Seolah-olah kita bermain dengan hewan sungguhan. Di sini juga ada zona greenhouse. Pengunjung bisa melihat berbagai jenis koleksi bunga. Mulai dari anggrek, aglonema, aneka kaktus, dan masih banyak lagi. Area-nya dibuat khusus dengan bentuk bangunan menyerupai limas. Bangunan yang terbuka dengan warna putih dan sangat luas. Karena koleksi bunganya sangat banyak, membuat kita tidak bosan meskipun berlama-lama di sini. Menariknya, pengunjung tidak hanya bisa melihatnya, namun juga membelinya jika tertarik dengan keindahannya. Bunga-bunganya tidak hanya tersedia di lantai 1, tetapi juga tersedia di lantai 2. Sambil melihat-lihat bunga di lantai 2, kita juga bisa melihat pemandangan ke lantai 1. Jadi seolah-olah kita berada di alam bebas dengan taman bunga. Di sini juga ada kafe dan restorannya. Jadi setelah melihat kebun binatangnya dan setelah melihat bunga-bunganya, kita juga bisa makan-makan di sini. Kafe dan restoran ini ada dua lantai. Kalau kita berada di lantai 2, kita bisa sambil makan-makan dan minum-minum sambil melihat pemandangannya. Di sini juga ada area sky launch-nya. Jadi sambil makan-makan dan minum-minum, kita juga bisa lihat pemandangan langsung ke area kebun binatangnya dengan berbagai permainan-permainannya. Oke guys, sekian perjalanan kita bersama Travel Tabita. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax